Bocah 10 Tahun Suspek Rabies di Watugong Sika Meninggal Dunia Ed Bocah laki-laki berusia 10 tahun meninggal dunia dengan status suspek rabies di RSUD TC Hillers Maumere, Jumat 11 Agustus 2023. Bocah asal Keluang Koja desa Watugong kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, itu memiliki riwayat digigit anjing 1 Juni 2023 lalu. Sayangnya, seusai digigit ia tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Lukanya hanya dibersihkan menggunakan sabun dan air mengalir, Bocah malang tersebut tidak mendapatkan vaksin anti rabies, PR. Demikian dikatakan, dokter spesialis anak, Defranchi Theodorus SP, asaat dihubungi tribunflores.com, Jumat 11 Agustus 2023. Ia menjelaskan, bocah tersebut baru dibawa keluarga ke rumah sakit dengan keluhan demam, Kami 10 Agustus 2023 kemarin. Namun, kata Theodorus, bocah tersebut mengalami gejala ke arah rabies seperti kejang, takut air, takut angin, sering cabut infus dan terkadang gelisah. Masuk ke rumah sakit kemarin, tadi pagi meninggal dunia, ujarnya. Dia mengakui kasus gigitan anjing di sika belakangan meningkat. Untuk itu, Theodorus mengimbau masyarakat yang memiliki anjing peliharaan agar rutin melakukan vaksinasi ke dokter hewan maupun ke dinas pertanian, di STAN. Kepada masyarakat khususnya yang memiliki anjing agar mendapat vaksinasi ke dokter hewan atau dinas pertanian, sehingga anak, keluarga maupun tetangga bisa terhindar dari rabies. Selain itu, waspada juga terhadap anjing liar, jelasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!